Kita ke emiten lainnya, PT Kino Indonesia TBK mencatatkan penurunan kinerja sepanjang kuartal 1 2021. Pendapatan dan laba bersih perusahaan masing-masing turun 13,38% dan 71,5%. PT Kino Indonesia TBK catatkan penurunan kinerja sepanjang kuartal 1 2021. Pendapatan dan laba bersih perusahaan masing-masing turun 13,38% dan 71,5%. Manajemen Persweron menjelaskan penjualan di kuartal 1 2021 tidak dapat dibandingkan dengan kuartal 1 2020. Sebabnya efek COVID-19 belum banyak terjadi di kuartal 1 tahun lalu. Hingga Maret 2021 tercatat pendapatan Kino sebesar 964,26 miliar rupiah, turun 13,38% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,11 triliun rupiah. Sementara laba bersih Kino Indonesia tercatat sebesar 16,48 miliar rupiah atau turun 71,5% year-on-year dari sebelumnya sebesar 57,84 miliar rupiah. Dari Jakarta Tim Liputan IDX Channel Terima kasih sudah menonton!